Intro Gubernur Diy Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Senin pagi menerima kunjungan Menko Polhukam Mahfud MD di Gedung Pracimosono Kompleks Kepatihan, Yogyakarta dalam rangka monitoring dan rapat koordinasi kesiapan pilkada serentak di tiga kabupaten di Diy, yakni Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunung Kidul. Sri Sultan menyampaikan meski pelaksanaan pilkada serentak telah siap dilaksanakan Namun dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini protokol kesehatan harus lebih diperhatikan Meski secara umum pelaksanaan pilkada serentak 2020 telah siap namun Gubernur Diy tetap menekankan pada pelaksanaan di hari pemungutan suara Belajar dari pilkada sebelumnya, Sri Sultan berharap bisa dilakukan verifikasi terkait kelengkapan sehingga tidak ada kekurangan anggaran baik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Menkopol hukam RI Mahfud MD mengatakan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 bagi pemerintah pusat menjadi agenda penting di tahun ini di tengah pandemi Sejak awal, pemerintah telah memiliki sejumlah opsi untuk memundurkan jadwal pilkada dari jadwal resmi di 23 September 2020 Ada tiga alternatif pengunduran jadwal yakni Desember 2020, Maret 2021, ataupun di akhir tahun 2021 Pemerintah yang menonton! Jadwal didenggerikan penyelenggaraan pilkada serentak 1 kemudian BIMINAN KBPU, BBY, BAHWASBU, BBY bersama 3 kabupaten yang akan dimainya negara-negara karena tahun 2020 kita bersama Jantren dan Jantren memastikan kesiapan memastikan kesiapan bahwa pilkanda serta akan diaksanakan pada tanggal 19 sejarah tahun 2022 dengan protokol kesehatan kita tidak berhenti sementara itu Kapolda DIY Irjen Polisi Asep Suhendar menyampaikan berbagai kesiapan terkait pengamanan pilkada serentak juga telah dilakukan jajaran Polda DIY diantaranya melakukan identifikasi lokasi yang berpotensi kerawanan dan menghimbau para bakal calon untuk tidak bermain politik identitas dari tiga polres di wilayah penyelenggara pilkada total telah disiapkan 4.520 personil jumlah tersebut di luar bantuan dari Poltabes Yogyakarta maupun Polres Kulon Progo serta personil dari Polda DIY kesiapan pengamanan juga disampaikan Komandan Korem 072 Pamungkas Yogyakarta Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan yang menyatakan jajarannya siap membantu Polda DIY untuk mewujudkan wilayah yang aman dan damai selama pelaksanaan pilkada Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUDI Wawan Budianto mengatakan persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 sudah dimulai KPUDI telah melakukan konsolidasi anggaran di tiga kabupaten yang mencapai 74,5 miliar rupiah meski telah berhasil menghemat anggaran hingga 4,4 miliar rupiah namun di sisi lain KPUDI menghadapi tantangan kebutuhan menjalankan penerapan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi Tim Liputan Birohumaset dan DIY